Hai belum bisa banyak kasih jalan dong belum bisa banyak ini siapa nama-nama komentar kan takutnya jadi salah pokoknya ya doain semoga bisa mediasi bulan suci Ramadhan kan Halo selamat fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Hai masih soal Putra Siregar yang dipenjara bersama Rico Valentino yang disebabkan membela Cika Candrika Cika dan kini ada sosok aktor yang buka suara dan memberikan dukungan nah siapakah dia apa perannya apa dukungannya dan bagaimana ceritanya ya kita simak saja kupas tipis-tipisnya de-fakta Bang Pin kali ini like subscribe and commentnya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jarimu kita lansir dari great hype di jebeloskan ke penjara gara-gara kasus pengeroyokan Putra Siregar terima dukungan dari aktor ini pasti kita bantu yang terbaik Hai Bos Pestor Putra Siregar belakangan memang menuai perhatian Bagaimana tidak pengusaha kondang yang biasa akrab dengan para selebriti ini mendadak ditangkap pihak kepolisian ya Putra Siregar ternyata terkait dengan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada seseorang korban dengan inisial N dan kenapa kasus ini sangat cepat diproses usut punya usut kabar-kabari kabar-kabar burung bahwa inisial N ini adalah orang penting yang merupakan salah satu keluarga cendana keluarga dari keluarga mantan dan presiden Indonesia yakni Soeharto yang berada di kawasan cendana dan waktu itu teman putra Siregar yakni Rico Valentino juga terus ditangkap menurut kabarnya sebenarnya Rico Valentino inilah yang memulai perkelahian dan kemudian si Putra Siregar melerai karena Rico Valentino sudah hampir meninggal kata putra kemudian pengacara dari Putra Siregar yang bernama Ahmad Selasa 12 April kemarin mengatakan bahwa kliennya ini diduga dikroyok oleh Putra dan Rico Valentino saat berada di cafe di kawasan Senopati Kebayoran baru Jakarta Selatan maksudnya ini adalah pengacara dari inisial N bukan pengacara dari Rico dan juga Putra kejadian itu menurut penurutan Ahmad terjadi pada Rabu 2 Maret 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ia juga menuturkan bahwa pengeroyokan itu terjadi tanpa sebab kira-kira jam 2 pagi itu pokoknya klien kita dikroyoklah tanpa sebab saya enggak tahu kok laku terpengaruh alkohol atau tidak kata pengacara dari inisial N kuasa hukum N yang bernama Ahmad Ali Fahmi ini menjelaskan akibat aksi pengeroyokan itu kliennya mengalami luka wajah tepatnya di bagian merahkanan diduga akibat pulang kliennya sebelumnya telah memberikan waktu kepada Putra Siregar dan rekannya untuk meminta maaf terkait insiden pengeroyokan itu namun ternyata tidak ada permintaan maaf sementara Putra Siregar beralasan waktu itu dia kadung janji dengan agensi umroh sehingga harus berangkat umroh dulu namun usai terjerat kasus pengeroyokan Putra Siregar masih saja mendapatkan simpati dari para netizen dan juga para artis yang memang dekat dan dikenal baik Putra Siregar ini dilansir dari tribun style kini setelah beberapa hari ditangkap dan ditahan seorang aktor yang bernama Syakir Daulai mengabarkan kondisi bos pemilik PS Store itu menurut Syakir Daulai kondisi sahabatnya kini baik-baik saja di dalam penjara Papi Putra Siregar kondisinya baik ujar Syakir Daulai ditemui di kawasan kuningan Jakarta Selatan dan belum lama ini perbuatan Putra Siregar menurut Syakir adalah hal yang wajar hal itu sebagai bentuk pengorbanan dari seorang sahabat tapi ketika ada siapapun teman Syakir ketika mereka terkena sebuah masalah ya pasti kita nguatin dan doain ucapnya Syakir Daulai mengatakan jika dirinya akan membantu Putra Siregar dengan apa yang ia bisa pasti kita bantu yang terbaik yang kita bisa kata Syakir Daulai kini Putra Siregar dan Riko Valentino telah resmi ditahan atas kasus pengeroyokan terhadap Muhammad Nur Alam Shah keduanya terancam hukuman lima tahun penjara atas kasus yang menimpa mereka pada saat itu baik korban maupun terduka pelaku itu sedang berada di cafe tersebut kondisinya ada yang sedang dalam keadaan minum dan kemudian peristiwa ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RV dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA entah apa yang dibicarakan ya ini adalah proses penyidikan yang kami lakukan namun kemudian tersangka itu tidak senang dengan peristiwa tersebut sehingga kemudian mendatangi korban MNA dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban MNA dan kemudian tersangka PS juga ikut bersama-sama disitu dengan dia menendang dan mendorong tersangka MNA atas perbuatan tersangka ini maka dibuat tersangka dicerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara terima kasih kemudian ada rasa penyesalan bang Insyaallah teman-teman doanya sih di media paling penting doanya ya doanya ya doanya ya doanya ya doanya ya